Kak, cara ngambil akun EHB yang dibajak, tapi cuma diganti sandinya. Please kak, kasih tau. Hai, salam Facebookers. Jadi, pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi tutorial bagaimana cara mengembalikan akun EHB yang dibajak, namun hanya kata sandinya saja yang diganti. Pengen tau bagaimana caranya? Simak terus. Bagi kamu yang ingin mendapatkan update informasi menarik dan bermanfaat seputar tips dan trik dalam dunia per-Facebookan, jangan ragu untuk menekan tombol like dan subscribe sekaligus aktifkan juga lonceng notifikasinya, karena channel MJC dibuat khusus untuk kamu para Facebookers Indonesia. Oke, teman-teman. Jadi, cara yang pertama, silakan kalian buka aplikasi Google Chrome di HP kalian, kemudian masuk di website-nya Facebook seperti ini. Setelah itu, silakan klik lupa kata sandi. Nah, di sini, karena kasusnya yang diganti itu cuma kata sandinya saja, ya, di sini silakan masukkan nomor telepon yang terkait dengan akun tersebut. Nah, setelah itu klik cari. Oke, di sini saya akan mencoba untuk memulihkan akun Facebook atas nama Pak Lee ini ya. Nah, di sini kita akan diarahkan untuk memasukkan kata sandi ya. Namun, karena kata sandinya sudah diganti, di sini kita akan memasukkan kata sandi yang lama saja. Setelah itu, klik login. Nah, nanti akan ada notifikasi bahwa kata sandi tidak valid coba lagi. Namun, teman-teman jangan khawatir, silakan langsung klik coba cara lain. Nah, di sini nanti akan disuguhkan untuk beberapa pilihan agar bisa login ya. Di sini akan ada pilihan kirim kode melalui SMS dan masukkan kata sandinya untuk login. Karena kata sandinya saja yang diganti, namun nomornya masih tetap, jadi mudah untuk mengembalikannya. Langsung saja klik selanjutnya. Nah, sekarang kita akan menunggu kode yang akan dikirimkan melalui SMS. Kita tunggu beberapa saat. Oke, kodenya sudah masuk. Tidak sampai 1 menit ya, teman-teman. Kita langsung masukkan saja. Oke, setelah sudah, silakan klik selanjutnya. Nah, di sini nanti kita akan diarahkan untuk membuat kata sandi baru. Silakan teman-teman buat kata sandi baru sesuai dengan keinginan teman-teman. Pastikan ini bersifat rahasia dan cuma teman-teman saja yang tahu. Di sini saya akan buat. Kemudian, pilih selanjutnya. Nah, setelah itu nanti akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian, pilih opsi yang ada tulisannya tetap masuk ini. Kemudian, pilih lanjutkan. Oke, sekarang saya sudah bisa mengakses lagi akun Facebook atas nama Pak Lee ini. Kemudian, klik OK. Oke, teman-teman. Bisa dilihat sendiri. Sekarang, saya sudah berhasil membuka akun Facebook atas nama Pak Lee ini. Oke, bagi teman-teman yang masih memiliki pertanyaan seputar tutorial yang pernah saya berikan. Jangan teragam untuk berkomentar di bawah atau bisa menghubungi akun media sosial yang sudah saya sediakan di kolom deskripsi. Sekian tutorial kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan selamat mencoba. Oke, teman-teman. Jadi, ini cuplikan tambahan. Jadi, Alhamdulillah saya dapat rezeki. Ini saya berinisiatif untuk membeli paket mic. Alhamdulillah sekarang sudah sampai sekitar satu minggu saya nunggunya. Dikirim oleh JNT ini. Jadi, niat saya untuk membeli mic ini supaya nanti teman-teman Facebooker semua ketika nonton itu supaya lebih enak lagi suaranya. Jadi, teman-teman ketika menyimak tutorial dari saya lebih nyaman dan lebih cepat mengerti dan lebih enak lagi lah pokoknya ketika didengarnya. Oke, tanpa lama-lama langsung saja kita unboxing. Jadi, dikirimnya pakai kotak seperti ini ya. Saya belinya itu seharga Rp30.000 di online shopnya. Namun, tambah ongkirnya ini Rp94.000. Totalnya jadi Rp111.500. Ya, Rp112.000 lah. Oke, langsung saja kita buka. Langsung saja kita buka dari mananya ya. Oke, dari sininya. Oke, dari sini. Bismillahirrahmanirrahim. Usir ayaman. Ayam. Wih, ada itu. Oke, kita unboxing dulu. Kita akan buka. Oke, sudah terbuka. Oh, masih ada minyak, masih ada lemnya. Oke, diisi seperti ini ada busanya guys. Jadi, kita akan buka dulu secara hati-hati. Miko, nggak kelas. Miko, nggak kelas. Kita lihat dulu. Miko, nggak kelas. Iya dong. Jadi, ini saya sedang unboxing dengan keponakan saya guys. Namanya siapa? Namanya menghidupkan. Hitam. Oke, kita buka. Oke, dan inilah isinya guys. Oke, Alhamdulillah lengkap. Jadi, di sini, pertama ada paket ini. Ada paket microphone-nya. Jadi, ini untuk. Jam dulu. Ini untuk. Apa ya itu? Taruh di mulut. Dekatkan mulut. Kemudian ini ada busanya. Busanya nanti dipasang di sini. Jangan dulu. Nanti. Nanti itu. Nanti saya kasih kamu. Leludas, leludas. Oke, jadi ini busanya dipasang dulu. Nanti. Nanti. Punakan saya suka main-main protek-protekan guys. Oke, kita buka ini. Ada sambil ya. Jangan dulu. Oke. Busanya hitam guys. Busanya hitam. Busanya hitam. Busanya guys. Oke. Dan ini ada jepitannya. Nah. Kemudian yang ini. Namanya splitter-nya guys. Ini. Nanti dicolokin di HP. Kemudian yang ininya. Dicolokin di mic-nya sini. Tag. Itu. Oke. Setelah ini saya akan buat review hasilnya ketika menggunakan mikrofon dan tidak menggunakan mikrofon. Sampai terus ya. Oke. Jadi ini merupakan suara asli dari HP saya tanpa menggunakan mikrofon. Oke. Jadi ini merupakan hasil suara menggunakan mikrofon yang sudah saya colokkan di HP. Teman-teman bisa lihat sendiri dan bisa dengarkan sendiri. Jadi perbedaannya apabila saya tidak menggunakan mikrofon dan sekarang sudah menggunakan mikrofon. Dan semoga ini bisa lebih bermanfaat untuk kita semua dan tentunya bisa membantu teman-teman untuk lebih nyaman lagi dalam menyimak tutorial-tutorial yang saya berikan. Sehingga suara yang terdengar bisa jelas. Terima kasih. Terima kasih.